Intro Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Hulus Sungai Selatan relatif stabil. Meski lebaran Idul Adha tinggal beberapa hari lagi, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Hulus Sungai Selatan masih tetap stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan atau lonjakan. Seperti yang terpantau pada sejumlah pedagang bahan pokok di pasar rakyat terpadu di Jalan Haji Muhammad Yusi, kota kandangan ini. Harga kebutuhan bahan pokok di pasar ini masih stabil, seperti harga beras siam pandak masih Rp9.000 per liter, unus mutiara Rp11.000 per liter, siam unus Rp12.000 per liter. Sementara harga daging sapi Rp130.000 per kilogram, ayam ras atau ayam potong Rp32.000 per kilogram, telur ayam ras Rp27.000 per kilogram, dan harga bawang merah turun dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bawang, Karniah mengatakan, sebelumnya harga bawang merah naik mencapai hingga Rp50.000 per kilogram. Namun dalam sepekan terakhir, sudah kembali turun menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sampai Rp50.000 per kilogram. Sampai Rp50.000 per kilogram. Sudah berapa lawasnya turun? Sampai Raja turunnya pada seminggu. Itu langsung turun drastis? Karniah bertahap juga. Turunnya bertahap juga. Itu Rp25.000 per kilogram. Ini yang berbanyak yang beraduk. Ini yang beraduk. Ini yang beraduk. Ini yang beraduk. Ini yang beraduk. Sampai salah satu kilo. Kalau menjual Rp30.000. Ini yang beraduk. Ini yang beraduk. Selain harga yang stabil, ketersediaan kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Hulut Sungai Selatan, juga dinyatakan stabil dan mencukupi. Mohamad Lut Pidarlanda Sopan melaporkan dari Kabupaten Hulut Sungai Selatan, Kalimata Selatan.